Halo guys, selamat datang kembali di channel Mbah Sutar Hobi Balminton Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membandingkan 2 buah raket ya Di sini saya ada 2 buah raket dari brand Dunlop semuanya Yang satu adalah Revostar S8-2 Sementara yang satu ini adalah Revostar Titan 8-5 Nah, saya akan membandingkan kedua raket ini Kira-kira perbedaannya apa ya Selain perbedaan harganya ya Yang berbeda, yang ini harganya 300 ribuan Sementara yang ini harganya 400 ribuan Nah, selain harganya Yang ini bisa ditarik hingga 36 lbs ya Sementara yang ini kan hanya 30 lbs saja Nah, kira-kira apa perbedaan lainnya Selain itu tadi, juga selain beratnya yang berbeda Balance pointnya dan stiffnessnya juga yang berbeda Dari fisiknya kita akan lihat perbedaannya apa saja ya Nah, buat kalian yang mungkin sedang mengincar salah satu dari raket ini Semoga saja nanti informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian ya Oke, sekarang langsung saja kita akan mulai lihat ya Membahas kedua raket ini ya Nah, kemarin saya sudah membahas yang ini ya Dan mereview yang ini Dan menurut saya raket ini recommended ya Buat kalian yang tipikalnya all round ya Dengan budget di angka 300 ribuan Raket ini bisa menjadi pilihan Bisa menjadi pertimbangan buat kalian Dan raketnya ini tuh feelnya mirip-mirip ya Dengan leaning super light mark 9 Raket ini bisa digunakan untuk bermain menyerang, bertahan, untuk bermain power itu juga bisa menurut saya Untuk permainan speed juga bisa Dan raket ini secara umum nyaman digunakan Dan tidak butuh waktu lama untuk nyetel ya dengan raket ini Apalagi kalau kalian pasangkan dengan senara yang bagus Raket ini bisa lebih mantap lagi ya untuk bermain power ya Oke, sekarang kita akan mulai ya membahas kedua raket ini ya Dengan, itu tadi ya perbedaan harganya Tentunya yang ini dia menawarkan sesuatu yang lebih ya Sekarang kita akan lihat ya Oke, kita mulai dari bawah dulu Untuk end capnya sama ya Untuk end capnya sama Kemudian untuk made innya sama Keduanya juga made in Cina Lebar, maksudnya diameternya ya Diameternya sama, diameternya kurang lebih sama Kemudian ada teknologi regular capnya itu juga sama Kemudian dari disininya ya Untuk catnya ini made, ini juga made ya Ini juga made, oke Kemudian kalau ini kan dia namanya kan Revolestar Titan 85 ya Ini Revolestar Assault 82 Jadi yang 82 ini menunjukkan berat dari raketnya ya Jadi memang disini tertera raket, berat rata-ratnya 82 Kemarin saya timbang itu 81,5 ya Jadi masih sama Nah kalau yang ini kan 85 Jadi kalau yang tertera disini dia berat rata-ratanya 85 ya Meskipun tadi saya sempat hitung sendiri Beratnya itu ternyata lebih dari 85 ya Ternyata beratnya itu sampai 87 Sampai 88 ya 87,88 Jadi ya ternyata lumayan berat juga ya raketnya ya Kalau 85 itu rasanya pasti pas ya Tapi ini 87,88 itu ya nanti ngarahnya ke power ya Untuk balance pointnya Kalau yang ini kan dia tidak menunjukkan dengan angka Tapi dia menunjukkan dengan indikator ya Dia indikatornya itu lebih dekat ke HTV ya Jadi raketnya dia HTV ya Bisa around speed juga bisa karena dia ringan ya Oke kalau yang ini dia balance-nya itu dia ada di tengah ya Jadi antara head heavy dengan headlight dia ada di tengah-tengah ya Dan untuk balance pointnya angkanya kemarin kalau saya ukur sendiri itu di angka 286-287 Jadi ya benar-benar balance ya Untuk stiffnessnya itu kalau yang ini itu dia medium ya Medium kalau yang ini itu dia medium stiff ya Medium flex Medium flex itu begini guys Jadi ini kan ada stiff ya Ini ada stiff Ini ada flex Kemudian di tengah-tengah itu medium Nah kalau yang ini itu tuh dia antara medium dengan flex Jadi antara itu ya Jadi dia medium flex Jadi kalau feel-nya mestinya nggak akan terlalu jauh ya Kita akan coba ya Oke kalau ini dia medium ya Nggak medium Kalau ini medium flex ya Oke memang bisa lebih ini ya Meskipun ini dia terasa lebih berat dan Beratnya itu membuat feel-nya tuh jadi kaku Tapi dia sebenarnya dia memang lebih medium flex ya Oke itu ya untuk perbedaannya sejauh ini Kemudian untuk materialnya sama Kedua rakyat materialnya sama Modul scrapit ya AMG Cuma saya tidak tahu ya untuk grade-nya apakah sama atau tidak Karena kalau yang ini kan 30 lbs Sementara yang ini dia 36 lbs Tentunya ada sesuatu yang membedakan ya Kenapa ini bisa sampai 36 Sementara yang ini hanya 30 lbs aja Nah ini informasi buat kalian Yang saya ketahui ya Nanti kalau salah silahkan diralat ya Biasanya rakyat-rakyat yang bisa ditarik hingga tension tinggi Itu dia Karakter framenya itu dia elastis ya Dia tidak kaku Beda dengan yang Framenya itu bisa ditarik 30 lbs 28 atau 30 lbs Itu dia lebih kaku Kaku dalam arti begini Kalau kalian begini kan Dia tidak Dia tidak apa ya Tentunya tidak masuk ke dalam ya Artinya dia tidak Tentunya tidak bergerak Oke jadi memang benar-benar Benar-benar keras ya Nah kalau yang dia High tension Atau tensionnya itu bisa tinggi Selain dia Ada beberapa raket itu tipikalnya Itu dia jadi dia lebih compact ya Raketnya lebih compact Tapi ada juga yang dia itu Framenya itu jadi lebih elastis Seperti ini ya Seharusnya dia lebih elastis Kita akan coba ya Benar atau enggak Oke Kita beginikan Oke ini bisa lebih Bisa lebih Apa ya Lebih melar ya Lebih elastis ya Jadi bisa Bisa ini Jadi makanya Dia bisa ditarik tinggi Karena dia lebih elastis Jadi dia Nanti akan lebih ini ya Lebih Kalau keras kan Kalau ditarik tinggi Nanti dia malah Malah hancur ya Nanti ya Oke Itu untuk perbedaan ya Dari Karakter dari frame ini ya Meskipun mungkin Materialnya sama Tapi ya mungkin Karakter itunya Yang membedakan ya Untuk Framenya seperti ini ya Soundnya Oke Kita bandingkan dengan yang ini Agak berbeda ya Kalau kalian dengar Kalau saya dengar sih beda Ini lebih Tik-tik-tik-tik-tik Kalau ini Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Nah gitu ya Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Nah seperti ini Pokoknya beda lah Kalau saya dengar beda Ini lebih Agak lebih padat ya Kalau dibeginikan Sama ya Agak sama Agak sama ya Agak sama Kalau ini memang Dia karena dia lebih Ini tadi lebih elastis Jadi memang Tidak begitu Terlalu keras ya Oke Seperti itu ya Nah itu tadi Kemudian Nah perbedaan yang Selanjutnya Nah Disini ada yang namanya Teknologi power grommet ya Power grommet itu dia Karakter di Dunlop ya Jadi dia Ada grommet yang Warnanya berbeda Itu yang namanya Power grommet Oke Teknologi power grommet Jadi disini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Tiga Ada tujuh grommet Yang warnanya berbeda Selain yang di atas sini ya Tapi yang saya ketahui sih Biasanya sih Disini ya Power grommet Ini saya juga ada Dunlop yang lain Teknologinya juga sama Power grommet Dan dia yang warnanya berbeda Itu ada disini ya Di atasnya Tidak Jadi cuma disamping sini Ini Tujuh ya Yang warnanya berbeda Kalau yang ini dia Warnanya yang berbeda itu Hanya ada Enam aja Oke Enam Kalau yang disini Tujuh Yang ini enam Oke Selanjutnya Masih di grommet Nah Kalau yang ini Dia jumlahnya 72 saja Sementara yang ini Jumlahnya 76 ya Jadi lebih banyak ya Ini lebih rame Jadi lebih Lebih Banyak itu grommetnya Oke Kemudian apalagi ya Saya rasa itu aja ya Yang Apa ya Perbedaan antara Repostar Titan Dengan yang repostar Assault ya Jadi perbedaannya Pertama harganya Kemudian Speknya Beratnya Stiffnessnya Kemudian Fleksibilitasnya Kemudian Max Tensionnya Kemudian jumlah grommetnya Yang Membedakan ya Kemudian yang lainnya Kurang lebih sama Ini Kosmetiknya Atau Chatnya Ya Itu ya Matte gitu Dan model Frame-nya Sama Model frame-nya Sama Kemudian Frame shape-nya Juga sama ya Dan kurang lebih Semuanya Sama Selain yang Tadi ya Kita bahas Perbedaannya Oke Mungkin itu aja ya Yang Akan saya Sampaikan pada Kesempatan kali ini Perbedaan antara Yang repostar Titang Dengan repostar Assault ya Kedepan kita akan Menggunakan raket ini Kira-kira performanya Bagaimana Kenyamanannya Bagaimana Kira-kira enak Atau enggak Harusnya sih enak ya Karena kemarin Saya nyoba yang ini Itu Menurut saya Recommended Di harga segitu Kira-kira yang ini Bagaimana ya Di harga 400 ribuan Nah ini karakternya Kalau saya Lihat ya Sesuai dengan yang ada Ini ya Elrond ya Elrond cenderung ke power ya Semoga saja Dan seharusnya sih Lebih enak Daripada yang ini ya Sehingga nanti Saya bisa merekomendasikan Buat kalian ya Buat kalian yang mungkin Sedang mengincar raket Dua ini Atau sedang mencari Raket Typical Elrond Ya kalian Nanti Bisa tunggu aja ya Review lebih lengkapnya ya Semoga saja nanti Ya sama tau kalian Tertarik dengan raket ini ya Oke mungkin itu dulu ya Video kali ini Semoga Bermanfaat ya Kita jumpa lagi Pada kesempatan yang lain Salam sehat Salam warakah